Intro Jadi pertama ini teleskop kita arahin ke tempat matahari terbenam Jadi tadi kan kita pake solar filter jadi aman untuk ngeliat matahari terbenam Jadi kita liat dulu matahari terbenam dimana Oh iya itu matahari terbenam Nah itu kita pake namanya skyview aplikasi yang namanya skyview Jadi skyview nah ini jadi skyview itu pake apa namanya Apa virtual apa augmented reality augmented reality Jadi kan keliatan situ apa jadi Oh ini ada magnetnya pantesan Mesti jauh dari magnet Nah jadi kan keliatan tuh Tempat matahari terbenam disitu Bulan itu kan ada disini nih Ini bulan yang hitam bolong ini Ini bulan itu kan namanya moon Nah kita pencet i information Kita lihat saat ini bulan ada di ketinggian 13 derajat Kemudian azimutnya 268 Jadi kita pake yang tadi ini Alat pengukur sudut Terus ini Terus kita arahin ke 13 derajat Terus kita arahin ke 13 derajat 13 derajat Nah sekitar 13 derajat kan disini Nah ini 13 derajat Terus tadi sudutnya Kalau ada kompas kita bisa pake kompas Terus arahin ke 268 Kira-kira 268 itu 10 derajat Dari tempat matahari tadi terbenam Jadi kita kekananin 10 derajat Sekitar disini Terus kita lihat disini Bulan ada nggak Sudutnya itu 13 itu udah akurat Yang belum akurat Mungkin cuma azimutnya doang Jadi kita cukup tinggal ke kanan ke kiri doang Kanan ke kiri Sampai bulan ketemu Nah nanti 10 menit kemudian Bulan udah bergerak lagi Misalnya 10 menit kemudian Bulan udah di 10 derajat Misalnya ya tadi pake ini Misalnya udah 10 derajat Misalnya ini kan masih 13 Tapi di 10 menit lagi Insya Allah ke 10 derajat Ya ini kita sesuaikan 10 derajat 10 derajat misalnya Terus Terus azimutnya Biasanya agak ke kiri dikit Jadi kita arah ke kiri dikit Jadi kita cari Kita jelakin kanan kiri Sampai bulan ketemu Gitu aja Insya Allah kalau ini Sudutnya ini akurat Yang belum 100% akurat Itu cuma Kanan kirinya Jadi kita tinggal kanan kiri doang Sampai bulan ketemu Udah itu aja Alhamdulillah Ada pertanyaan? Oh ya siap Yang penting ini Yang apa namanya appnya Yang namanya skyview Harganya 3 dollar Silahkan 3 dollar per bulan One time Oh one time permanent ya Insya Allah kurut For a lifetime Itu azimutnya gak bisa pakai Alat ini om azimutnya Azimutnya om pakai ini Oh ini ada ini kok Jadi om Om pakai ini aja Ini kan 360 derajat Jadi om bagi Jadi ini satu titiknya ini Sekitar 10 derajat Jadi om Ada 36 ini berarti Jadi om Jadi om nanti Waktu Waktu ada matahari Waktu matahari terbenam Om arahin ke matahari Kemudian misalnya Dari perhitungan Arahnya 10 derajat Dari matahari ya om Om kasih tanda doang Di sini Terus om Arahin ke kanan Sekitar 10 derajat 10 derajat Sekitar sini Kan tadi om Udah tandain tuh Nah gitu Jadi sekitar disini Sekitar Arahnya sini Kemudian untuk sudutnya Kita pakai Ini Digital Engelmeter Ini harganya sekitar 25 dolar Di Amazon Australia Oh 25 dolar Ini dipakai untuk Tukang-tukang Untuk Oh ini kayak Waterpass tuh Ini Waterpass ini Digital Waterpass Level 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 Jalan juga Nah gitu aja Cara mudah dan murah Untuk mencari Hilal Tim Hilal on budget Wah Ini awalnya Tebal begini Kemungkinan Tapi udah keliatan Dikandra Darwin juga udah lihat Darwin Haa Haa Hmm Satu Terima kasih Hanya 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 Hanya